Kalian sudah dengar, Wednesday Addams hamil. Tarik nafas tolong. Dan jangan lupa dorong. Megan juga hamil. Suasaan hatinya sedang jelek. Tidak, kontraksi. Aku akan melahirkan. Ayo kami bantu. Ini sakit. Jangan pandik, calon-calon ibu. Video oki-toki lucu-lucu ya. Kamu suka, sayang? Siapa itu? Lihat siapa tamu kita yang datang. Aku jatuh. Aduh, ini salahmu. Selalu saja menghalangi. Tings hanya ingin melihat tamu misterius kita. Aku harus lebih berhati-hati. Wow, pesananku datang sangat cepat. Seingatku badannya lebih kecil di situs tokonya. Sepertinya Wednesday dapat teman yang sangat modis. Halo, kurir pengiriman. Ini boneka Megan pesananmu. Kondisi barangnya sempurna. Dikirim langsung dari Ohio. Kamu terlalu gembira. Katakan, apa masalahnya? Tanda tangan di sini dan ini membuatmu senang. Megan jadi bagian dari keluarga kami. Gunakan dengan baik. Apa ya fungsi utamanya? Kecerdasan buatan sudah diaktifkan. Mencari pemiliknya. Target ditemukan usia di atas 18 tahun. Memiliki otak. Memeriksa apa aku siap melahirkan. Tuan tangan tidak suka mesin yang bisa bicara. Aku harus periksa kesehatan manusia kedua yang ada di dalam. Gerakanmu keren, Megan. Mau mengajariku? Menyalakan alat pindai perut. Waktunya menciptakan bayi sendiri dan mencari tahu yang Wednesday rasakan. Proses selesai. Aku diprogram untuk memastikan kehamilanmu berjalan baik. Aku rasa kamu ini sangat rampil, Megan. Jadi aku bisa mengandalkanmu? Siap untuk apapun. Panas sekali. Aku lupa wanita hamil selalu merasa mual. Mariku bantu. Kamu bisa menurunkan suhu udara? Baiklah, kejutkan aku. Nikmatilah hembusan udara. Ya, akhirnya dingin juga. Ini dia, kebahagiaan sejati. Kerjamu hebat, nak. Kapan airnya habis? Rasa hausnya tidak tertahankan. Lakukan sesuatu. Aku akan segera kembali. Misi minum untuk ibu sedang berlangsung. Tidak ada yang bisa mencegah Megan yang berpendirian teguh untuk dapat sesuatu yang menyegarkan bagi Wednesday. Hmm, kenikmatan surgawi. Mereka yang bekerja keras pantas dapat liburan mewah. Sampai di tujuan. Enak sekali. Hei, kembalikan. Terima kasih. Kenapa lama sekali? Ini. Tapi aku benci dengan pernak-pernik yang berwarna. Bereskan itu? Oke, akan ku bereskan. Kuambilkan warna kesukaanmu. Selesai. Silakan diminum. Sekarang aku bisa minum dengan tenang. Kamu paham betul soal minuman ya, Max? Teman-teman, kalian mau punya pembantu seperti Megan? Apa yang dia bisa untuk menggantikan kalian? Jawab di kolom komentar. Enak. Satu, dua, tiga, mulai. Wednesday benci rutinitas. Siapa yang kamu soraki? Megan boneka yang sangat cerdas. Wednesday siap bernyanyi rock and roll. Band musik Wednesday & Company sedang bersenang-senang. Ratu kegelapan, keberuntunganku. Aku suka sedih, murung, dan penyiksaan. Sudah cukup. Ada apa? Suara berisik tidak baik untuk si bayi. Jangan berisik lagi. Perkenalkan teknologi ini. Jangan berisik. Sekarang penyanyinya. Aku perlu lirik baru. Hei, apa masalahmu? Sekarang kalian akan berlatih sesuai aturanku. Mainkan sesuka hatimu. Musiknya jelek sekali. Nanti ku ambil kembali gitarku. Aku butuh pengisian daya. Kamu mau buah? Oh, tapi kamu kan butuhnya listrik. Sebentar lagi daya bonekaku penuh lagi. Colok kabelnya, lalu aku akan pergi. Tiap like mengisi daya baterai ku lebih cepat. Terima kasih. Apa makan malamnya? Aku lapar. Masakan khasku. Ku buat dua macam untuk jaga-jaga. Pilih satu Wednesday. Siksaan? Pikiranku tersiksa. Tidak. Naluri Adams memilih yang ini. Apa? Brokoli? Yuk, aku tidak mau itu. Coba yang satunya. Jadi? Ini perangkap. Hanya makanan sehat tingkatkan asupan vitamin. Tidak mau. Tenanglah penyuka sayuran. Ini baik untuk si bayi. Aku tidak tahu cara merawat anak. Ayo sekarang latihan dulu. Bukan ini cara mengganti popok yang benar. Tapi ini kencang juga. Mungkin perlu pasang di sini. Ini pengajaran dari ahlinya. Perhatikan baik-baik dan coba diingat. Menakjubkan. Teknologi yang belum dikenal manusia. Kamu sudah tahu caranya. Jujur saja tidak juga. Baiklah. Ulangi prosedurnya. Jangan lepaskan perhatianmu Wednesday. Teman robotku bisa mengerjakan apapun. Lihat hasilnya. Ini sangat pas. Mengerti? Tidak, Megan. Aku pinjam ini sebentar. Sudah. Mengerti? Ah, sayangnya ini tidak berhasil. Oh, ya ampun. Bagaimana bisa begini? Aku tidak sadar. Pekerjaan profesional. Monster itu menggeram. Oh, seperti cerita novelku. Kamu mau makan? Kamu bisa tenang, kan sayang? Tapi kamu benar. Kita tidak akan tahan hanya dengan makan brokoli. Hmm, siapa tamu yang datang malam-malam? Seandainya aku hidup di pulau terpencil. Selamat malam, Nona. Aku Lieutenant Fox. Tetanggamu mengeluhkan suara berisik. Hentikan pestamu. Oh, oh. Ini benar-benar gempa. Lakukan sesuatu. Mungkin sifat keturunan Adams. Kamu berbeda kalau sedang lapar. Beri bayimu makan atau rumah ini bisa roboh. Oh, iya. Aku punya coklat. Kamu mau? Anak-anak dan orang dewasa suka dengan coklat. Coklatnya lenyap. Makanan tidak sehat. Gadis ini punya kekuatan super. Untung aku tidak dijadikan sasaran. Maaf ya. Aku harus bersihkan tangan dari coklat yang enak ini. Apa kamu harus menghancurkan coklat yang malang itu, Megan? Selamat tinggal. Telepon aku jika perlu. Waktunya makan kudapan dari sayur tidak mau. Oh, Ting yang imut membebaskan dirinya. Berhenti di situ. Kamu buru-buru mau kemana? Kurasa kamu lupa menyiram toilet. Dan ada yang sama sekali tidak suka kalau diperintah. Setiap kamar harus benar-benar bersih saat bayi itu dilahirkan. Dan Ting pun balas dendam. Terdeteksi ada cairan dalam sistem. Yeay. Diperlukan perawatan mesin sasak sampai jumpa. Sekarang Ting bisa bersantai mengerjakan karya seni. Apalagi sejak boneka pintar yang menyebalkan itu berhenti merusak aliran inspirasinya. Memulai peluncuran. Tidak akan kumaafkan kamu tidak bisa sembunyi dari mata laserku. Rasakan ini, kawan. Suasana jadi memanas. Siap-siap untuk melawan? Memakai trik yang terlarang? Awas kalau sampai ada yang rusak. Penciptaku merakitku selama satu bulan. Kamu pasti bisa menenangkan diri di sebelah sana. Bersantailah, anak nakal. Piu, semoga ini pertemuan yang terakhir. Dia pasti sedang diacuhkan di sana. Kamu juga capek karena hamil? Apa kamu melihat Ting? Hei, Megan. Aku mau makan es krim selagi dia tidak aktif. Dia mudah sekali dikelabui. Camilan yang enak ini juga meminta perhatianku. Ini dia sorotan utama. Aku mau pesta besar. Tunggu dulu. Apa benar Ting yang ada di freezer? Aku datang. Oh, kasihan kamu. Kenapa kamu masuk ke sana? Kamu harus dihangatkan. Aku harus beli pengering rambut yang lebih kuat lagi. Tidak, ini terlalu lama. Kita coba cara yang lain. Benda berbahaya. Semoga jarinya tidak putus. Kamu akan keluar dari sini. Aku janji. Oh, percuma saja. Kamu bisa bantu. Ting masuk ke dalam freezer. Aku ada ide bagus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oh, ini sangat tragis. Usianya baru 160 tahun. Banyak sekali petualangan kami bersama. Jangan terburu-buru mengucapkan selamat tinggal. Dia hidup. Maaf, Max. Ini efek hormon. Hei, kawan. Bagaimana kamu bisa masuk freezer? Apa? Megan ingin menyingkirkanmu? Kamu dasar mesin jahat. Boneka licik itu sangat ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Dan sepertinya gerakannya yang keren membuat ngeri ratu dansa Wednesday Adams. Hei, tenanglah. Kendalikan dirimu, robot. Lihat yang ku ambil dari dapur. Oh, tidak. Kamu mau memotongku? Jangan takut. Aku tidak sengaja melakukannya. Kesalahan program penyebabnya. Hari ini kamu boleh makan kue. Tapi tolong jangan main-main dengan pisau, ya. Ayo kita belanja dan bersantai. Kamu mau? Ikuti aku. Acara jalan-jalan ke toko ini pasti tidak akan terlupakan. Lihat-lihat saja. Aku mau ketemu manajernya. Baiklah. Sejauh ini lancar. Aku beli Megan dari situsmu. Kamu bisa ambil kembali? Iya, masih ada garansi. Kata siapa robot tidak bisa bergaya keren. Terlalu cantik opsi berikutnya. Lumayan bagus. Aku coba lagi. Uh, cocok. Macam-macam barang yang dijual. Oh, ya ampun. Ini bagus sekali. Kamu sudah mencuri hati besiku. Aku jatuh cinta. Bisa kita beli ini. Tidak ada tempat lagi, Megan. Tapi kami pasangan yang serasi. Tinggal klik. Oh, aduh tanganku. Lepaskan dia, Megan. Anak baik. Aku takut mematikannya. Ini mudah sekali. Tekan satu tombol. Beranikan dirimu. Silakan. Fiu, akhirnya aku bebas. Jadi, kembalikan uangku. Iya, aku hampir lupa. Seratus, dua ratus, tiga. Biar aku saja. Ganti rugi kerusakan moral. Selamat tinggal. Besok aku harus menjualnya lagi. Hari ini melelahkan. Oh, ini sudah malam. Waktunya tutup toko. Bisnis aman di bawah pengawasanku. Penjahat tidak akan masuk. Penjaga itu lupa kalau penjahat yang paling mengerikan ada di depan mata. Beli boneka kami. Sedang diobrol. Aku sudah ditipu. Tugas utamaku mencari dan menghukum yang bersalah. Oh, terlalu terang. Aku tidak tidur. Hanya menutup mata sebentar. Eh, tinju tangan kananku sangat keras, boneka. Melawan robot dengan memakai senter. Ronde kedua. Halo, siapapun. Tolong aku, aku mohon. Coba berikan diskon ini. Dan aku punya rencana dengan pemanggang rotiku. Mahluk mengerikan. Aku harus tidur di dalam kotak. Punggungku pasti sakit lagi. Aku sangat panik. Semua akan baik-baik saja, bernapaslah. Kamu tidak boleh gugup, ya. Dan dorong lebih kuat, sayang. Ayo. Jejak kaki berakhir di sini. Kamu mau sembunyi dariku di dalam rumah sakit, Wednesday. Kamu tidak bisa kabur. Oh, tidak. Aku akan melahirkan. Ayo, sekarang berbaringlah. Oh, mirip denganku. Kemungkinan dia akan tumbuh besar menjadi jahat sama sepertiku. Bawa selotipnya. Bagaimana aku bisa lupa? Tenanglah, Bu Willard. Tidak akan sakit. Lihatlah mereka, Wednesday dan Enid saat kecil. Dan mereka tampak sangat nakal. Oh, wow. Rambutku. Kita harus menolongnya. Jangan bergerak, Bu Willard. Ada hukuman serius untuk perilaku itu di Nevermore Academy. Polisi. Jangan bergerak. Saya dari departemen yang menangani anak nakal. Siapa sangka lelucon sederhana itu menyebabkan ini? Wednesday. Kok lama sekali sih? Bu Willard terlalu banyak tidur. Wednesday dan Enid terlalu mudah untuk menjalani hukuman penjara sendiri. Jadi ibu mereka harus menemani mereka. Sel yang menyeramkan. Semua jaring ini dan penghuninya yang berkaki delapan. Apa mereka meledakan pelangi? Warna-warna cerah murahan ini membuat kita sakit. Tidak mungkin Wednesday dan ibunya yang kaya akan menyukai sel ini. Ibu, kita harus bagaimana? Ibu punya ide. Hei, Enid, kemarilah. Jangan sentuh apapun. Ayo kita bertukar sel. Ambil uang ini dan serahkan laba-labanya. Mimpi buruk yang penuh warna ini lebih cocok untukmu. Ya, aku setuju. Enid, ayo kita pindah. Aku suka di sini. Masih ada yang harus kita lakukan. Bagus. Ayo buat lebih bagus lagi. Saatnya memulai pendidikan ulang. Aku nggak mau pergi. Kamu harus mau. Pendidikan itu penting. Oh, tentu. Enid, jaga sikapmu dan pelajari yang dikatakan petugas Wallace. Ayo, anak-anak. Ya, tampak murahan. Ibu kaya Wednesday pasti benci perabotan yang sangat buruk. Tapi dia bisa memperbaikinya. Dekorasi gotik yang mahal akan membuat para gadis betah. Dan sentuhan akhir. Sekarang bisa tinggal di sini. Ibu miskin Enid juga tidak keberatan mengatur selnya. Sayangnya, sihir yang sama tidak berlaku untuknya. Tapi dia punya imajinasi. Tidak boleh ada banyak warna cerah. Aku perlu pasta gigi. Ini akan makan waktu lama. Tambahkan air. Lalu aduk rata dan siap. Hanya Enid yang bisa memilih cat pelangi untuk dekorasi penjara. Sekarang kita punya pelangi sendiri. Oh, bagus. Putriku akan suka. Sekarang sempurna. Saatnya menambah cahaya. Tapi tidak lama. Tenanglah. Ini bukan mau kabur. Tapi lelucon kecil untuk tetangga. Bulan. Hei, mau camilan? Tangkap. Sekarang berharaplah ini tidak berubah jadi manusia serigala di dalam sel. Hei, itu barang bukti. Bukan mainan. Singkirkan dan lanjutkan ke pelajaran. Ya, sulit untuk mendidik mereka kembali. Tugas pertama kalian, lima tahun tambah tujuh tahun sama dengan? Jawabannya, hei, angkat telponnya sekarang. Telinganya sakit? Ku bilang angkat telponnya, penjahat kecil. Wednesday, mungkin jawab saja. Tidak, itu membuat kelas membosankan. Telponnya ada di situ. Angkatlah cepat. Jika tidak, kalian dalam masalah. Kami nggak ngerti. Itu nggak jelas. Sepertinya pelajaran pertama sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Hei, kalian mau kemana? Kembalilah sekarang. Nah, kamu suka sel kita, Init? Sekarang ini gaya kita. Bagaimana, Wednesday? Mengerikan, bu. Aku suka. Ini foto favorit ibu. Wah, ada yang lapar ya. Petugas Woles, saatnya kami makan. Makan malam disajikan. Selamat makan. Wow, manusia serigala tidak makan itu. Setidaknya ada makanan. Mereka tidak mungkin menahan lapar, kan? Padahal, adakah yang tahu cara makan batu bata biji gandum? Aku tidak mau, bu. Coba bayangkan ini ayam. Oh, kita harus bagaimana? Hmm, aromanya enak. Ini bukan donat, tapi tetap enak. Ah, waktunya tidur. Ini kesempatan untuk memanfaatkan kecintaan petugas yang tidak tertahankan pada makanan manis. Ups. Hanya saja, sepertinya cinta itu begitu kuat, sampai-sampai sekaleng krim kocok yang baru sudah kosong. Aku ada ide. Siapa itu? Hore, aku suka krim kocok. Tunggu dulu. Ayo melatih indera perasa kita dengan makan sambil tutup mata. Nah, sekarang mulai. Hmm, enak sekali. Aku persembahkan hidangan khas kami. Bubur gandum. Menjijikan sekali. Sudah aku duga. Tapi kamu tidak perlu kesal. Kami ada menu khusus untuk tahanan kaya. Silakan, Nyonya dan Nona. Pilih yang diinginkan hatimu. Tentu jika kamu punya hati. Oh ya, apapun untuk uang kalian. Rupanya Ibu Wednesday tidak terkesan dengan menu kaya. Lagipula, mereka itu tidak seperti orang kaya biasa. Mereka punya selera istimewa. Jaring dengan laba-laba sebagai pengganti krim dan emas sebagai pengganti keju. Benar sekali. Hanya keluarga Adams yang menyukai hidangan ini. Aku tidak tahan melihatnya. Aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiranku. Oh, aku lupa merobeknya. Dengan pekerjaan yang penuh tekanan, tidak heran aku suka lupa. Jumlah tanggal 13 adalah tanggal istimewa bagi mereka. Kita hampir lupa. Init, apa sudah siap? Tentu. Kita persiapkan terlebih dahulu. Selamat ulang tahun ya. Kue spesial untuk anak spesial. Kita perlu membaginya jadi dua bagian. Berhenti. Benda tajam dilarang di penjara ini. Aku akan menyitanya. Tapi bagaimana memotongnya? Aku punya solusi. Sebentar. Ini dia. Cobalah, pasti berhasil. Wow, terima kasih. Semoga kamu suka. Init, ini bagianmu. 100% kue coklat hitam untuk Wednesday. Biskuit strober yang lembut untuk Init. Ibu punya hadiah. Ini untukmu, sayang. Wow, Enelida Maroko. Ibu tahu kamu akan suka. Tentu, hanya ada 50 yang tersisa di dunia. Ya, sekarang tinggal 20 ekor saja. Tunggu di sini, ada sesuatu lagi. Keren, hitam. Terima kasih, Bu. Ini belum semuanya. Dia sangat cantik. Ini dipesan khusus. Aku suka. Jangan mengintip ya. Buka matamu. Tada! Wow, sudah lama aku ingin boneka Barbie. Terima kasih, Bu. Oh. Ups. Tidak apa-apa. Itu sifat kita. Ibu punya ide. Init yang miskin tidak akan pernah mampu memesan boneka baru untuk putrinya. Wow, itu menarik. Tapi dia bisa lakukan apapun dengan tangannya. Kamu bisa belajar gaya rambut apapun dengan ini. Kamu suka? Iya, Bu. Ular kecil, Bu. Kamu suka bonekanya? Aku akan mengingat yang baik. Kegembiraan belum berakhir. Kamu harus bermain dengan Wednesday. Lakukan apapun yang kamu mau. Sekarang taruh untayannya? Ya, begitu. Yang ini di sana. Bagus. Hore! Sekarang aku bisa mengetang. Nah, boneka gaya rambut Wednesday lebih realistis. Petugas Wallace yang malang bahkan pingsan karena stres. Apa aku masih hidup? Apa aku di surga? Coba lihat. Tidak. Ini lebih seperti di neraka. Lima ribu, sepuluh, dua puluh. Koktel untuk narapidana VIP. Ini uangmu. Hmm, oki doki. Tunggu, aku bisa tawarkan lagi. Wow, bagus. Semua bisa jadi milikmu kalau biarkan aku kabur. Seratus, dua ratus. Maaf, Nyonya, tidak bisa. Karirku bisa tamat. Nikmati harimu. Kumis jelek. Aku akan menemukan sesuatu. Apa petugas Wallace benar-benar mengira Wednesday bisa menyerah begitu saja? Dia harusnya tidak meninggalkannya tanpa pengawasan. Hanya gadis kecil naif yang tidak tahu cara mengambil sidik jari. Aku belajar ini waktu kecil. Dan dengan uangku, aku bisa dapatkan yang kuperlukan bahkan di penjara. Lagipula aku tidak butuh yang super mahal di sini. Kecuali debu emas. Kamu mungkin tidak mau, tapi aku perlu. Berbeda dengan kurangnya keinginanku untuk menikah. Aku tidak akan menikah. Tidak pernah. Aku punya hal lebih penting untuk dilakukan. Hei, bagaimana bisa keluar? Sampai jumpa. Halo, kembalilah ke selmu, Nyonya. Dan jangan lagi kabur. Ini belum berakhir. Akan kutemukan caranya. Lihatlah. Harusnya kamu tidak sombong. Ini juga melakukan sesuatu. Kita punya kunci biasa. Artinya kita perlu kunci master biasa. Kikir kuku akan melakukannya. Cakar manusia serigalaku selalu membantu. Siapa yang mengatakan selamat tinggal? Kunci ini ternyata lebih sulit dibuka. Sudahlah, masih punya sembilan cakar lagi. Sekarang hanya punya lima. Rencana A gagal. Coba rencana B. Lebih sulit untuk kabur dari penjara ini daripada kelihatannya. Kami harus menjalani hukuman mati. Hari demi hari berlalu, para ibu kehilangan harapan untuk pembebasan lebih awal. Tapi Wednesday kecil dan temannya ini tidak terbiasa menyerah. Ting, serahkan ke ini. Ting, ada apa? Coba kulihat. Oh, ini pesan dari Wednesday. Ayo kita keluar dari sini. Hah? Aku mau itu. Sepertinya Inid sudah lama menunggu Wednesday untuk menawarkannya. Dan lihat dari alat mereka, mereka siap mengambil beberapa tindakan drastis. Ayo ke bagian utama rencana. Aduh, ini sakit. Tolong aku. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Kami tidak bermaksud membuatmu kesal, tapi kamu yang tidak baik-baik saja di sini. Karena Inid dan Wednesday baik-baik saja. Kerja bagus. Oh, roti lapis. Tepat waktu. Sekarang ayo kabur. Hmm, ada apa ini? Inid, tanggung. Inid, petugas tidak sadar. Oh, dia pasti sedang tidur. Aku meragukan itu. Wednesday, aku punya kabar baik. Ayo bersiaplah. Tada! Aku sedang mengandung. Wow, kau juga hamil ya? Kita berdua akan menjadi ibu. Aku senang. Apa kabar, sayang? Bayinya selalu menendang. Dia mungkin pesepak bola nantinya. Ayo lihat. Ya, mungkin putrimu tertarik pada olahraga. Aku akan punya anak perempuan. Iya, selamat untukmu ya. Bagaimana kabar calon ibu? Hmm, sejauh ini tidak ada keluhan. Wednesday, lihat. Kau mengandung anak perempuan. Wah, tidak terlihat seperti anak kecil. Tunggu, dia pergi ke mana? Ada yang tidak beres. Hei, ini bukannya mainan. Ini dia. Hanya saja si bayi terlihat kesal dengan sesuatu. Itu cara dia tersenyum. Seperti ibunya. Terima kasih, dok. Iya, sama-sama. Sekarang saatnya menata kamar untuk si bayi cantik. Kita akan taruh sebanyak mungkin bunga-bunga kecil yang cantik di tempat tidurnya. Putri sejati harus bertaburkan bunga. Putriku juga harus punya bunga. Bunga yang istimewa. Perangkap lalat Venus akan melindungi Putriku dari tamu tidak diundang. Boneka Pikachu dan Barbie yang cantik akan menjadi hadiah sempurna untuk Putriku. Monster-monster mewah sudah menunggu Putriku. Ada yang kurang. Sekarang semua sudah lengkap. Lihatlah benda yang mengemaskan ini. Dengan tempat tidur bayi yang bisa diputar, maka akan menyenangkan bagi Putriku untuk tidur di sini. Ini yang kau butuhkan untuk bisa mimpi indah. Tempat tidur bayiku dibuat khusus. Tidak akan ada yang bisa membuat ini. Bugsley, berbaringlah. Aku perlu menguji ranjangnya. Hanya satu hal. Wah, ibu. Tempat tidurnya bagus. Sayang, kemarilah sekarang. Aku mau sesuatu. Hmm, burger dan permen? Tidak mungkin. Ayolah, itu kan tidak sehat. Ya, ini belumlah cukup. Kenapa setiap wanita hamil ingin sesuatu? Pasti itu makanan. Apa kau senang, sayang? Iya, sekarang sempurna. Aku suka pedikur. Tulis di komentar warna kutek apa yang ada di jari kelingkingku. Aku tunggu ya. Aku mau makan. Sekarang. Apa ini? Mimpi buruk warna pink? Aku lebih suka makan cacing mentah daripada ini. Membuat aku mual. Gantilah. Tunggu sebentar. Seleranya memang berbeda, ya kan? Ini lebih baik. Setidaknya kau menyebutnya makanan. Aku tidak keberatan, kelaparan, tapi tidak untuk hari ini. Apakah sulit untuk melihat bahwa aku tidak bisa melihat apapun? Kalian akan memilih makanan Wednesday atau in it? Beritahu di kolom komentar. Di mana, Paxley? Aku bosan. Aku mau dia menghiburku. Aku akan jadi pemain sulap yang hebat. Ups. Atau mungkin tidak. Aku suka pedikur ikan, mas. Ikan, mas? Bisa dikupas untuk anak-anak? Aku pilih ikan yang lebih tangguh. Silakan, ikan piranha. Kamar mandi air panas dengan minyak aroma pink. Tidak untukku. Aku suka air es. Dengan bebek lucu, mandi di kamar mandi jadi menyenangkan. Aku punya yang lebih baik. Boneka Voodoo ini sangat sempurna. Ah, kukuku perlu dirawat hati-hati. Terima kasih, sayang. Kau yang terbaik. Saatnya untuk manikur. Venus mulai. Bahkan perawatan spa bersalin Wednesday dan init pun sangat istimewa. Saatnya untuk berbelanja. Mataku muak melihat ini. Begini lebih baik. Kira-kira apakah yang init dan Wednesday beli untuk calon bayi mereka? Dan tentu saja teman kecil menyeramkan dari Wednesday tidak akan terlewat di acara penting. Semuanya begitu cerah. Iya, rasanya seperti Rainbow Friends meledak di sini. Wow, aku menemukannya. Oh tidak, ini yang terakhir. Kereta dorong itu milikku. Aku melihatnya duluan. Bersedia, siap, mulai. Wow, konflik ini terlihat serius. Akankah persahabatan mereka berakhir hanya karena kereta dorong? Hei, permisi. Apakah ada yang bisa aku bantu? Iya, aku tahu. Tidak bisa, kan? Sebaiknya aku menjauh saja dari mereka. Kereta dorong ini milikku. Warnanya ungu. Tidak cocok untukmu. Ibuku akan menang. Kurasa tidak, gadis bercakar. Oh, ini lebih kuat dari biasanya. Rasa sakit ini tidak menyenangkan. Sepertinya sudah dimulai. Tenanglah. Halo, aku mendengarkan. Halo, aneh. Tidak ada suaranya. Oke, aku mendapatkan sebuah ide. Kalian sekarang tamat. Mommy. Oke. Kereta dorongku. Ini, kita harus keluar dari sini. Tapi bagaimana dengan kereta dorongnya? Lupakan kereta dorongnya. Lari. Wow, mereka akhirnya pergi. Oh, dasar ibu-ibu. Bu. Kereta dorongku. Tenanglah. Kau di tangan yang tepat. Buatlah dirimu nyaman dan jangan lupa untuk bernafas. Aku bernafas. Aku bernafas. Itu bagus. Sekarang yang paling penting lakukan perintahku. Wednesday, ulangi setelahku. Dokter yang ceria itu menggangguku. Iuh. Kenapa sulit sekali untuk tetap diam? Aku juga dalam proses persalinan. Aku membaca bahwa berteriak bisa mengurangi sakit. Hebat, Inid. Bayimu segera lahir. Wednesday, kau hebat. Kapan ini akan berakhir? Ini sudah saatnya. Wednesday, ayo doronglah. Dia pasti bercanda. Ayo sedikit lagi. Oh ya, aku sudah bisa merasakan itu. Jangan bersantai. Dorongan terakhir. Ayolah, nak. Ini waktunya. Oh, lihat. Dia mengemaskan sekali. Ya, harus kuakui. Sekarang aku tahu artinya kebahagiaan. Inid, doronglah. Lakukan untuk terakhir kalinya. Ini anakmu. Selamat ya. Terima kasih, dokter. Selamat datang di dunia, harta karunku. Dia sangat mirip denganmu. Dia identik denganmu. Wednesday, aku yakin anak kita akan menjadi teman baik. Aku tidak keberatan. Baiklah, selamat untuk kalian. Semoga selalu sehat. Aku sudah minta kepala sekolah untuk memberikan ruangan lama kami. Itu keren. Begitulah cara Nevermore Academy mendapatkan dua murid baru. Tapi kisah Wednesday dan ini tidak berhenti sampai di sini.